nol lalu kita ukur seperti ini kembali kita balik kembali ya sebenarnya masih bagus ya kapasitor ini muter penyebabnya adalah karena kumparan-kumparan bagian dalam yang dekat dengan besi itu warnanya sudah berbeda dibandingkan dengan kumparan bagian luar Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kedatangan mesin jet cleaner atau mesin semprotan cucian motor atau mobil ini menurut yang yang punya sudah enggak mau nyala katanya ya bisa difungsikan dia saya akan coba ini sudah saya pasang instalasinya disana air masuk air masuk ini air keluar nanti ke semprotan sini ya kemudian saya coba nyalakan itu udah nyala ini airnya ngalir airnya ngalir airnya ngalir kecil tapi ininya nggak mau bunyi ya ini udah nyala ini lampunya nyala lampunya nyala mati nyala mati tapi enggak ada bunyi apapun kita akan buka dan kita akan cek kira-kira ya apanya yang menyebabkan mesin jet cleaner ini nggak bisa bekerja baik teman-teman kita buka aja ya ini airnya sudah mati saya lepas airnya udah mati ya saya matikan kerannya kita lepas sini lalu saya cabut listriknya ya oke saya cabut listriknya dulu lalu selanjutnya kita buka casingnya gimana baut-bautnya ini sepertinya disini yang 4 jangan lalu ya yuk ini modelnya begini panas teman-teman ya kita ganti kapasitor yang ini berapa mikro ini kapasitornya 25 25 20 mikro farad ya 20 mikro farad plus minus 5% toleransinya ya 5% jadi 5% di bawah 20 dan 5% di atas 20 mikro farad itu masih bisa digunakan kalau sudah berubah jauh itu kapasitornya sebaiknya diganti kalau motor bunyi dengung kemudian kalau dipaksakan dia panas jadi kalau motor begini dengung jangan dinyalakan terus segera dimatikan karena kalau dinyalakan dalam keadaan dengung dipaksakan lama maka yang terjadi adalah panas panas ini akan menyebabkan kumparan yang ada di dalam dinamo atau motor ini menjadi terbakar seperti itu nah sebelumnya kita bisa ganti ini ya kapasitornya kabunya kemana oke teman-teman ini sudah skrup-skrupnya sudah saya lepasin seperti ini penampakannya masih panas ini ya kita singkirkan dulu kita lihat kapasitornya ke sini udah kesini teman-teman ke sini ah ada di sini lagi ini ya teman-teman kapasitornya Hai 20 micro lima persen 450 volt AC 50-60 head frekuensinya ini kita akan ukur dulu teman-teman pakai avometer mudah-mudahan umparannya masih masih aman ya karena ini masih lembek sini putarannya kalau penasaran bisa dibuka ininya jadi buka baik teman-teman saya sudah ambil avometer ini ya kita akan ukur dulu selektornya silakan teman-teman taruh kali satu kilo ya kemudian kita kalibrasi dulu tahu bukan begini ini terlalu lewat kita kembalikan ke nol ya kita petar ke kiri sampai dia menunjukkan angka nol ya seperti itu nol lalu kita ukur seperti ini kembali 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 ya sebenarnya masih bagus ya kapasitornya oke teman-teman kita akan coba lihat kumparannya ya di dalam kita lepas dulu spinnya ini ada spinnya ya teman-teman kita keluarin baling-balingnya kipasnya ya oke seperti ini lalu kita buka baut yang sini pakai kunci shock ya kunci shock nomor 8 yang ini kandas ini bisa kita buka dulu ininya saklarnya kita buka dulu saklar otomat ya ini saklar NO biasa teman-teman ya selanjutnya kita bisa buka kita masukkan di sini nggak akan buka ininya kau kandas juga udah putar aja ya bismillah 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 wih panas sebenarnya bisa ditetesin sirlak lagi teman-teman ya sirlak untuk kumparan itu ada dijual ya teman-teman bisa beli Hai serlak untuk lilitan motor jadi bisa ditetesin biar-teman terinsulinting lagi terisolasi lagi seperti itu Wah sehingga ada bautnya dia tertutup rapet jilim dia cetak nah laharnya juga masih bagus ya 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 Nah kalau kita perhatikan teman-teman warna bagian dalam itu memang beda dengan warna bagian luar kelihatannya sudah kena overhead ya sehingga dia melemah dia melemah tenaganya ya karena kumparanya yang bagian dalam itu yang bagian dekat besi warnanya sudah agak gelap dibandingkan dengan warna yang bagian luar warna bagian luar cenderung kuningnya menerung apa ini tembaga ya warna tembaga sedangkan yang di bagian dalam itu sudah mulai warna-warna gelap itu yang menyebabkan motor ini menjadi melemah tenaganya walaupun kapasitornya tadi kalau kita ukur kapasitor yang ini kalau kita ukur menunjukkan indikasi masih dalam keadaan baik ya tapi kenapa motor ini menjadi tidak memutar dan kalaupun muter harus dibantu dengan manual ya kalau dia tanpa dibantu putaran manual dia kadang cuma dengung nggak mau muter penyebabnya adalah karena kumparan-kumparan bagian dalam yang dekat dengan besi itu warnanya sudah berbeda dibandingkan dengan kumparan bagian luar solusinya teman-teman adalah bisa dibudip dikeluarin kumparanya lalu dililit lagi atau digulung lagi atau ini yang paling eh darurat atau cara simpel saya akan coba tetesin dengan sirlak Hai tetesin dengan sirlak ya hai 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 Terima kasih.